Percakapan saya kali ini saya naikkan ke dalam konten YouTube Jadi jangan sebutkan nama siapapun ataupun nama sampean Kalau ibaratnya ke Malaysia macam itu boleh? Kenapa? Saya kan kemarin ke Malaysia, habis itu kan kenapa angkap? Terus sama pihak Malaysia kan dibikin paspor SPLP kayak gitu Pihak Malaysia ini apa? KJRI? Yang ngeluarin paspor Indonesia kan KJRI di Malaysia Iya betul KJRI Sebenarnya, terus wis, sampean sudah selesai nanyanya? Rencana kan saya itu mau pergi melancong ke Hongkong Tapi saya punya paspor itu SPLP Malaysia, apakah saya harus bikin paspor baru? Atau gimana? Atau pakai paspor SPLP itu terus dilampirkan ke imigrasi yang di sini? Atau gimana? Setahu saya ya Pak Setahu saya Sudah selesai ya, kalau ganti saya yang ngomong ya Setahu saya SPLP itu hanya sekali jalan Pak Jadi kalau sampean mau ke luar negeri lain lagi, sampean harus bikin paspor lagi yang baru Oh, berarti saya punya paspor yang sekarang, yang SPLP itu nggak muncul datanya nanti di imigrasi sana? Sana mana nih? Yang di imigrasi maksudnya, kalau seandainya mau pergi melancong ke sana, negara tujuan Nggak Apakah nanti saya punya SPLP muncul di sana? Nggak Beda negara sudah beda urusan Karena sampean kan bukan kriminal internasional Kecuali kalau Pablo Escobar Jadi kriminal internasional sindikat narkoba baru dicekal di mana-mana Tapi kalau sampean kan nggak Makanya menurut saya sih ya sampean bikin paspor kalau mau ke mana-mana Karena setahu saya Setahu saya lu ya ini Sepengetahuan saya SPLP itu hanya satu kali jalan Tapi saya punya SPLP 2024 matinya Ya sekarang ginilah Nek sampean Ngerasa Bisa Silahkan Kalau saya nggak Kalau sampean nanya ke saya loh ya Halo Maksudnya bisa gimana mas? Lah kalau sampean meyakini Kan sampean tadi ngomong Masih berlaku 2024 Iya kan? Oh gitu Sampean tadi kan ngomong kayak gitu Padahal sampean tanya ke saya kan Sedangkan saya menjawab Sebaiknya tidak Tapi kalau sampean ngeyel Mau nyoba silahkan monggo Munggu lho pak Paham nggak cerita saya? Saya mas Karena setahu yang saya tahu Sekali lagi yang saya tahu Ya aku nggak ngerti sampean tahu apa Setahu saya SPLP itu hanya dibuat untuk satu kali jalan Pulang ke negara kita Karena Kita ada masalah Nah masalahnya itu bisa overstay Masalahnya bisa deportasi Macem-macem dan ABCD gitu Gitu Nah nanti kalau seandainya Kita pergi ke negara turun Apakah Pasaratannya macam gimana pak? Maksudnya Kita bikin paspor baru Apas itu? Ya sudah Sama Seperti prosedur turis Sampean punya tiket PP Sampean punya paspor Sampean booking hotel Nanti nggak Nggak ditanya yang jamin siapa Di sana nanti ini Nggak ditanya kayak gini Ya namanya turis itu kan Nggak ada penjamin Oh Sampean mau berangkat sebagai apa sih? Kan turis tuh Turis Ya turis nggak perlu dijamin Yang menjamin ya Seberapa banyak duitnya sampean Karena kemarin kan Sempet Saya ditanya sama kawan Terus dia bilang Katanya Kamu nggak pergi ke sana Harus ada yang jamin di sana Harus ini ini itu Ini itu Makanya saya tanya sama mas Makanya Saya mau Mau kebenarannya Saya ngomong sama-sama Kalau pertanyaannya Sampean turis Turis itu Kalau kemana-mana kan Ya bebas Nggak harus ada yang jamin Terus yang jamin siapa? Ya duitnya Turis itu punya Berapa duit Kan gitu pak Bener ya? Iya mas Iya Jadi Kalau sampean mau ke Hongkong Ya silahkan Sampean berangkat Jadi turis Ditanya Yaud jalan-jalan Mana tiket baliknya ini Mana nginep hotelnya ini Kamu pegang duit berapa ini Ditunjukin semuanya Kalau mereka ACC Masuk Kalau mereka nggak ACC Nggak diizinkan Yaudah kita pulang Dipulangin sama mereka Gitu aja Sebenarnya Seperti itu aja Sosim Sederhana saja Yang sampean tanyain Kan SPLP Ya Kalau saya Tidak menyarankan Sampean menggunakan SPLP Kalau saya Boleh saran Jadi aku nggak mau maksa Atau nggak Nggak paling benar Tapi intinya Saya tidak menyarankan Perjalanan kemana-mana Keluar negeri Sampean pakai SPLP Seperti harus bikin Paspor baru lagi ya Ya Perjalanan luar negeri Itu paspor Bukan Ya SPLP Itu kan sebenarnya Surat pemulangan Tapi yang saya Yang saya Sederhana sama sampean Takutnya Takutnya Nanti kalau saya pergi ke sana Saya punya paspor SPLP Itu dipertanyakan Kamu udah ada paspor Paspormu ini Kenapa kamu bikin paspor lagi Maksudnya itu Sekarang Sekarang gini loh Saya tanya sama sampean Administrasi Hongkong itu Tidak berhubungan Dengan administrasi Indonesia Kalau paspor Kecuali sampean dianggap Burunan di Hongkong Makanya Terus dipulangin Sampean orang Indonesia Sampean burun di Hongkong Ketangkep Terus sampean kabur Balik Indonesia Terus nanti suatu saat Mau balik ke Hongkong Lagi lah Disitu baru kena Sampean pakai Kalau ngeceknya dia pakai Retina mata Sampean pasti kena Nah ini kan sampean Bikin masalahnya di Malaysia Iya Ini gak ada hubungannya Sama Hongkong Bisa dipahami Sampean bikin masalah di Australia Sampean masuk ke Vietnam Ya gak masalah Sampean bikin masalah di Thailand Sampean mau masuk Hongkong Gak masalah Tapi kalau Burunan internasional Ya Kriminal kelas top Nah itu baru Setiap negara punya Setiap negara punya data Datanya sampean Karena penjahat internasional Ibaratnya kayak gitu Makanya kan Di dalam film-film itu kan Penjahat internasional Pasti namanya disamarkan Diganti-ganti Ke Amerika pakai paspor apa Ke Inggris pakai paspor apa Kemana pakai paspor apa Itu karena yang menghilangkan identitas Film-film Gitu pas Sudah Terima kasih Jelas Sudah jelas Terima kasih mas ya Sip Sehat selalu Assalamualaikum 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 Ya namanya orang gak tahu Takut Dan nanya Ya wajib kita jawab Kalau kita bisa menjawab Jadi Paspor SPLP itu Boleh dicek di google ya Buat teman-teman semuanya SPLP itu apakah digunakan Untuk perjalanan Kita Wisata Atau apapun Yang saya tahu SPLP itu Paspor sekali jalan Enggak Singkatannya apa juga sih Singkatannya apa punya SPLP Kita cek di google Biar semuanya Sama-sama tahu Biar gak Menggelambiar Surat perjalanan Laksana paspor Republik Indonesia Jadi Laksana paspor Jadi Seperti Kan itu Laksana Seperti Surat perjalanan Laksana Terus ada keterangannya gak SPLP adalah Dokumen pengganti Paspor Yang diberikan Dalam Keadaan tertentu Yang berlaku Selama Jangka Waktu Tertentu SPLP Untuk Warga negara Indonesia Berlaku Untuk perjalanan Keluar Masuk Wilayah Indonesia Saja Keluar Masuk Wilayah Indonesia Jadi Kalau Bapaknya kan Tadi mau Dipakai Kehunggung Enggak Masuk Jadi Keluar Masuk Wilayah Indonesia Saja Jadi Seperti Itu Teman-teman Oke SPLP Setau saya adalah Satu jalan Atau mungkin Satu jalan Balik ke Indonesia Gak bisa dipakai Keluar Itu aja ya Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye Bye Bye